Intro Badai cedera pemain hantam MU, Farhani kini menepi 6 pekan Selebrasi baru Cristiano Ronaldo goyang tari Arab Manchester United terus digerogoti persoalan cedera pemain pilar pada awal musim ini MU sudah lebih dulu kehilangan Massenmout dan Luxau yang harus menepi akibat cedera Mount diperkirakan absen satu bulan dan Sau berpotensi absen karena cedera otot hingga November mendatang Kini persoalan cedera menerpa rapa El Farhani Back tengah asal Perancis itu juga harus menepi karena cedera saat The Red Devils menang 3-2 Atas Nottingham Forest pada pekan ketiga Liga Inggris di Old Trafford pada Sabtu 26 Agustus 2023 lalu Farhani ditarik keluar oleh pelatih Eric Tenheng pada awal babak kedua Posisi mantan pemain Real Madrid itu digantikan oleh Victoria Lindelof Tenheng seusai laga mengatakan keputusan menarik keluar Farhani merupakan sebuah tindakan pencegahan Namun seperti dilansir dari Daily Mail, cedera Farhani diketahui lebih buruk dari perkiraan awal Berdasarkan laporan Sky Sports, Farhani berpotensi absen membela MU hingga enam pekan mendatang Kabar ini membuat stok pemain belakang MU otomatis ikut menipis Hal ini juga berdampak pada Harry Maguire yang kini enggan dilepas setan merah MU dilaporkan berat melepas Maguire dengan situasi yang terjadi saat ini Selain Maguire, MU hanya punya Victor Lindelof dan Lissandro Martinez yang siap bermain mengawal jantung pertahanan Persoalan cedera pemain ini jelas memberatkan langkah MU saat bersuah dengan Arsenal pada pekan keempat Liga Inggris di Stadion Emirates London pada minggu 3 September 2023 Cristiano Ronaldo tampaknya terus mengenalkan budaya Arab Saudi Teranyar, Cristiano Ronaldo bergoyang lakukan ardah yang merupakan jenis tarian tradisional Arab Cristiano Ronaldo terkenal dengan selebrasi siu yang mana dirinya berlari lalu melompat sambil memutar Namun kini Ronaldo punya selebrasi baru Hal tersebut terlihat saat Al-Nasr bungkam Al-Sahab dengan skor 4-0 di lanjutan Liga Arab Saudi pada Rabu 30 Agustus 2023 Setelah mencetak gol kedua, Cristiano Ronaldo awalnya tetap melakukan siu Setelahnya, Ronaldo melihat ke arah supporter Ronaldo mengangkatkan tangannya lalu bergoyang dan terus mengangkat angka tangannya ke atas Dalam penelusuran, Cristiano Ronaldo melakukan ardah Ardah merupakan jenis tradisional Arab Saudi Tarian ardah dilakukan oleh para laki-laki Di zaman dulu, ardah merupakan tarian perang yang mana ketika ada dua suku bertempur Maka sekelompok pasukan akan menari di depan barisan sambil membawa pedang dan menunjukkan kegagahannya Kini, ardah menjadi tarian di acara-acara perayaan seperti pernikahan, acara tradisional, dan jadi festival Pada tahun 2015, UNESCO menetapkan ardah sebagai warisan budaya tak benda dari Arab Saudi Cristiano Ronaldo yang jalani musim kedua di Arab Saudi Tampak tidak segan turut mempromosikan kebudayaan di sana Seperti baru-baru ini, tertangkap kamera Ronaldo jalan-jalan pakai gamis Bisa News.ID, Nindya Flarissa mewartakan